Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncomuvi. Senaga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncomuvi akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sibur 2023. Gak perlu banyak bahasa basi, ini dia alur ceritanya. Sibur adalah nama wilayah di India. Di daerah ini polisi tak berkuasa karena daerah ini dikuasai oleh tiga orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Pembunuhan sering terjadi di sini karena perselisihan di antara mereka untuk mempertahankan kekuasaannya. Di sebuah kantor berita akan diadakan wawancara dengan seorang pensiunan polisi yang bertugas di Sibur. Ia bernama Sultan Ahmad, reporter yang bernama Pranuta menanyakan mengenai penyesalan dan kegagalan yang pernah terjadi. Ahmad berkata penyesalan hanya ada di pikiran kita dan kegagalan kesuksesan adalah bagian dari hidup yang setiap hari orang pasti akan mengalaminya. Ia akan mengeluarkan buku autobiografi dan akan menuliskan apa yang pernah ia alami dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan kejadian yang ada di Haurah dan Sibur? Ahmad terkejut ketika nama daerah Sibur disebut. Kedua tempat tersebut memberikan banyak kandangan buatmu. Nanti kita bisa melihat apa saja yang akan dituliskan di sana jika membawa autobiografinya sudah keluar. Setelah sesi wawancara, para mita mengajar Ahmad untuk bertanya mengenai Mandira Devi adalah benar. Tetapi tidak dijawab oleh Ahmad, namun ia memberikan peringatan agar para mita tidak menanyakan masalah Mandira lagi. Malam hari di kediaman Ahmad, para mita datang. Ia masih berusaha menghujuk Ahmad agar mau memberitahukan sedikit informasi mengenai isi autobiografinya. Ia beralasan karena rating siaran menurun dan jika ia mendapatkan info mengenai isi autobiografinya, maka akan mampu mendorak rating acaranya. Ahmad tetap menolak dengan alasan ia harus menjaga kerahasiaan orang-orang yang akan disebutkan dalam autobiografinya. Sampai pokoknya itu diterbitkan, tidak mau mudah putus asa, para mita terus berusaha menghujuk Ahmad dengan mengatakan Anda sudah pensiun dan saya masih harus bekerja dalam waktu yang cukup lama. Tolong pikirkan keadaan saya, Pak. Lagi-lagi tetap ditolak oleh Ahmad. Setelah berbicara dengan para mita, Ahmad menerima telpon dari seorang. Pagi-pagi muta Ahmad menelpon para mita dan mengajaknya untuk ikut pergi dengannya ke suatu tempat. Di dalam mobil Ahmad bercerita jika dia punya seseorang anak yang seumuran dengan para mita. Dan ia berada di Boston. Mereka sering berkomunikasi dengan telpon atau video call. Jadi kupikir tak masalah jika ku membantu karirmu. Mandira berada di tempat yang dulunya merupakan tempat pembuangan mayat pada masanya. Tempat yang kacau dalam semua segi kehidupan. Mafia berkuasa di sana hingga saya dipanggil sekretaris menteri dalam negeri. Lalu membicarakan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di Sibur. Asisten menteri mengatakan lakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini dengan caramu tanpa membawa masalah politik di dalamnya. Karena kita akan segera melaksanakan pemilu dan Ahmad Pemdi pindah tugaskan di sana. Ajai Brumat adalah polisi yang akan menemani Ahmad Pisara. Ahmad dan Ajai berada di bawah jembatan layang yang jika malam hari tidak ada orang yang berani melewatinya. Karena jika malam hari sering ada transaksi ilegal dan perkelahian yang berakibat kematian. Ini yang menyebabkan sering ditemukan mayat di daerah ini. Bisnis seperti apa yang kau maksud? Kata Ahmad. Penjualan besi rongsok hasil penculian. Mereka menghancurkan gerbong kereta yang akan mereka olah di pabrik besi di pinggir Sulai Gangga. Pabrik itu dijalankan oleh Nepal. Kemudian akan mereka bawa ke Hobrah. Usaha ini adalah usaha turun-temurun. Saingan besar Nepal adalah Tapan Barik yang merupakan pemasok cikan di Hobrah. Mereka bukanlah saingan bisnis tetapi mereka terlibat dalam masalah yang lain yang berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki. Suatu hari ada seorang bernama Aniruda Biswas yang bekerja sebagai pegawai pemerintah di Hobrah. Ia adalah orang yang jujur dan tidak mau menerima suap yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sana untuk memuluskan pekerjaannya. Ia memiliki keluarga kecil yang bahagia dan memiliki satu orang putri yang cantik. Pagi hari dimulai dengan kesibukan seperti biasa. Sang istri yang bernama Mandira sedang melayani Aniruda untuk makan. Aniruda bercerita mengenai keadaan kantor dan orang-orang yang datang di kantornya untuk melakukan suap. Mandira menasehati agar Aniruda tidak terlibat dengan mereka karena mereka adalah orang-orang yang kejam. Selain menyiapkan makanan untuk suami Mandira, juga harus menyiapkan makanan untuk ayah dan cibu mertuanya. Suatu hari di kantor, Aniruda kedatangan dua orang yang ingin menyuapnya untuk memberikan tanda tangannya. Namun Aniruda tetap tidak mau dan mengatakan ia bisa dipecat jika ketahuan. Mereka mengatakan jika ini adalah milik Nepal, pikirkan lagi kalian tinggal di wilayah kekuasaan Nepal. Aniruda tak bergeming. Saat pulang dari pekerja dan melewati lorong menuju rumahnya, ada sebuah sepeda motor yang melaju mendahui Aniruda. Sepeda motor itu mengarahkan pistol ke Aniruda dan menembak beberapa peluru ke dada Aniruda. Ia tergeletak bersimbah darah dan dibiarkan begitu saja. Isteri dan adiknya melihat kejadian tersebut karena mereka mendengar suara tembakan. Mereka berlari menghampiri tubuh Aniruda yang sudah tergeletak tak berenyawa. Berteriak meminta pertolongan. Mandira yang ditemani adik kiparnya mendatangi kantor polisi namun laporannya ditolak oleh polisi yang bertugas dengan mengatakan jika laporan itu adalah hal yang sia-sia karena berhubungan dengan orang-orang yang telah menyuapnya. Tidak putus asa karena laporannya ditolak polisi mereka mendatangi pimpinan Aniruda di rumahnya. Namun lagi-lagi hanya kekecewaan yang mereka dapatkan. Hingga mereka mencoba menyewa pengacara untuk membantu dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mereka melihat adanya harapan hingga hari yang ditunggu mereka tiba yaitu sidang pertama. Namun ternyata lawan mereka adalah orang yang mempunyai uang dan kekuasaan. Saat menunggu sidang pengacara tersebut didatangi oleh dua orang yang memintanya untuk ikut sebental. Karena ada yang ingin bertemu. Ternyata pengacara itu mengenal dan takut padanya. Tiga pengacara yang mereka sewa pun hilang di hari mereka akan melaksanakan sidang. Lagi-lagi hanya kekecewaan yang mereka dapatkan. Mandira bertemu dengan temannya yang berprofesi sebagai polisi yang akan mencoba membantu. Ia kemudian mengunjungi beberapa tempat bertanya pada beberapa warga. Bahkan ia juga berusaha mengancam polisi yang menolak laporan yang dibuat Mandira. Dan sampai pada di sebuah rumah yang tidak berpahuni. Saat masuk ia mendapatkan tembakan dan tewas tergeletak di lantai. Keesokan harinya mayatnya ditemukan di parit kota Sipur. Diajak berbicara dengan ayah mertua dan temannya. Mertuanya mengingatkan Mandira kepada Tapan yang merupakan teman baik mereka. Akhirnya usaha terakhir Mandira adalah menemui Tapan. Tapan bertanya apa yang ingin kau lakukan pada mereka. Dengan memberanikan diri Mandira mengatakan jika ia ingin mereka mati. Tapan terdiam dan menetap Kana. Lalu minta Kana untuk menyerahkan senjatanya dan memberikan kepada Mandira. Mengatakan jika itu membutuhkan uang yang tidak sedikit jika tidak ada uang maka pulang saja. Saat menemani anaknya tidur Mandira memikirkan masalah uang yang diminta Tapan. Ia memutuskan untuk memberikan semua perhiasan yang ia punya untuk membayar Tapan. Keesokan harinya ia menemui Tapan dan menyerahkan semua perhiasannya. Tapan merasa tidak tega dan mengembalikan semua perhiasan itu. Ia memintakan anak untuk membantu Mandira menyelesaikan masalah itu. Kana pergi dengan temannya dengan menggunakan motor dan sampai di sebuah warung belontong. Di sana ada beberapa pemuda yang sedang mengobrol. Setelah sampai di sana Kana dan temannya langsung menembak mereka dari jarak dekat. Satu orang selamat dan akan melarikan diri. Namun Mandira yang ternyata juga berada di tempatnya langsung mengambil golok dan menyerangnya dengan membabi buta. Mengeluarkan semua amarah yang Cia rasakan. Baras dendam pun dimulai. Di rumah Napal ia dimarahi anak buahnya karena kejadian tersebut. Siapa yang berani dengan dia? Siapa yang membunuh anak buahnya? Ini pasti rumah Tapan. Di rumah Tapan dia bercerita mengenai bagaimana ia ditakuti oleh orang-orang. Tapan berkata kepada Mandira dan berteriak memanggil istrinya untuk menyediakan teh. Tapan mengatakan agar Mandira belajar menembak dengan Kana. Tapan bertanya mengenai anak Mandira. Ia menyarankan agar anaknya tidak keluar rumah untuk sementara. Karena keadaan yang sedang tidak aman. Tapan menyuruh Mandira agar lebih hati-hati dan juga bagaimana penghasilan mereka. Mandira berkata jika ayah mertuanya menambahkan kekuang pensiun. Tapan memerintahkan Kana untuk memberikan bagian kepada Mandira dibajarkan Ibu. Karena menolak memberikan wilayah bagiannya. Namun ia juga tidak bisa mematahkan Tapan. Mandira mulai belajar menembak walaupun beberapa kali gagal. Namun ia tidak menyerah. Mandira mendatangi kantor polisi dan menanyakan perkembangan kasus suaminya. Kapan akan didaftarkan ke pengadilan. Mandira menekan polisi tersebut ketika polisi tersebut mengatakan jika tidak ada orang yang bisa keluar dari kantor polisi ini tanpa izin dariku. Mandira membalas mewertaknya dengan mengatakan jika tak ada yang bisa keluar dari wilayah ini tanpa seizinku. Mandira semakin terkenal di kalangan masyarakat. Banyak yang datang meminta bantuan kepadanya. Di lain tempat dimana karena berada ia menerima laporan jika di Banjar Kalibu terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Roshid orang lakai. Mendengar laporan itu karena menyuruh untuk menyiapkan mobil. Mereka menunggu di pinggir jalan ketika mendapatkan informasi jika Roshid akan melewati jalan itu. Saat Roshid melintas ia diberhentikan dengan alasan mereka meminta rokok. Saat Roshid lengah mereka menusuknya dengan pisau, Roshid meninggal dan layaknya dimasukkan ke mobil. Mereka membuang layak Roshid di pinggir jalan. Kemudian data polisi yang sedang berpatroli dan memergoki apa yang mereka lakukan. Karena menembak polisi tersebut dan melarikan diri. Cerita kembali ke Sultan Ahmad yang dipanggil oleh asisten menteri dalam negeri untuk melaporkan perkembangan kasus yang menjadi tanggung jawabnya. Asisten menteri mengatakan, lakukan apa saja yang menurutku benar, aku akan mendukung. Setelah berbicara dengan asisten menteri, Ahmad mulai melakukan aksinya dengan melakukan pengejaran. Bahkan melakukan tembak di tempat terhadap orang yang menjadi targetnya. Di pinggir pantai Mandira dan Ahmad bertemu. Mandira mengatakan, ia tidak bisa banyak membantu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, hanya membutuhkan sedikit kerja samamu. Mandira mengatakan, ia banyak mendengar tentang Ahmad. Baik atau buruk tergantung di mana orang tersebut berada. Di kantor polisi, seorang polisi menerima telpon dan mendapatkan informasi jika besok Mandira akan berada di tempat prematorium. Ia mendapatkan perintah untuk membunuh Mandira. Bukannya membunuh Mandira, justru polisi tersebut yang meregang nyawa di tangan anak buah Mandira. Tersenyum puas, Mandira berjalan relangkai mayat polisi tersebut. Bertemu kembali dengan asisten menteri, Ahmad menjelaskan kenapa ia tidak mengambil tindakan dengan banyaknya orang yang terbunuh di Sipur. Ini merupakan bagian dari permainan kami. Biarkan mereka saling menghancurkan dan membunuh. Tak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah di Sipur. Pastikan partai tidak akan dipitnah karena masalah ini. Di kediaman Tapan, diadakan upacara pemujaan. Ahmad kembali menjalankan rencananya. Ia kembali melingatkan Tapan beberapa masa lalunya, yaitu ketika ia membunuh anak buah Nepal di pasar ikan miliknya. Tapan mencegah ketika Ahmad akan pergi. Ia memberikan informasi jika akan ada pemiriman dengan truk oleh anak buah Nepal. Terjadilah penggerbekan. Beberapa anak buah Nepal tertembak dan satu yang berhasil melarikan diri. Kelaporkan kejadian tersebut kepada Nepal. Nepal mengatakan jika selama penggerbekan anak buah Kana terlihat bersama dengan polisi. Nepal memerintahkan anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka mendatangi rumah Kana. Hanya ada ibunya Kana yang sudah lentak. Ia mengatakan jika Kana tidak ada di rumah. Anak buah Nepal lalu melupai tangan ibu Kana. Dengan melintirnya hingga kesekitan. Kana beserta temannya pulang dalam keadaan mabuk. Kana terkejut ketika mendapati rumahnya sudah ramai dengan tetangga. Ia berlari dan melihat ibunya yang kesekitan. Tanpa pikir panjang Kana akan melakukan pembalasan terhadap masuk. Anak buah Nepal. Mereka mencari masuk dan melakukan pemukulan kepadanya. Pada malam hari di rumah Mandira mengalami mati lap. Dan disinilah terjadi penyerangan kepadam Mandira. Yang mengakibatkan meninggalnya adik kipar Mandira. Mandira kemudian menemui seorang yang sangat ia hormati. Dan mengatakan jika ini tak akan berakhir. Dan akan terus saling membunuh. Mandira berjanji akan mengakhiri ini semua tanpa harus saling membunuh lagi. Mandira mendengarkan laporan dari anak buahnya. Jika ini bukanlah masalah agama Hindu dan Islam. Karena yang melakukan penyerangan ini adalah orang-orang Hindu yang berpakaian Muslim. Aku mengenali salah satu yaitu Pologlu. Anak buahnya Kana. Dengan emosi Mandira menanyakan dimana ia bisa menemui Kana. Dia bermain sepak bola di lapangan Li Cuntala setiap pagi. Mandira menyusun strategi untuk menghadapi Kana. Ia mengundangkan orang lain untuk menghabisi Kana. Ia meminta dicarikan empat anak yang punya kebiasaan mabuk. Lalu mereka diberikan minuman. Mereka diberikan minuman merek luar negeri. Mereka mabuk hingga tak sadarkan diri. Pagi harinya, penguda yang mabuk itu dibangunkan dan anak buah Mandira mengatakan. Jika Kana tidak mengizinkan lagi mereka untuk mabuk. Di lapangan sepak bola. Kana dipukul dengan benda tunggu oleh keempat penguda tersebut hingga tak sadar diri. Keempat penguda itu ditahan di kantor polisi dan mendapatkan kekerasan dari polisi. Siang itu juga mereka dibawa dengan mobil untuk dibebaskan di pinggir rel. Mereka berlari menyusuri rel dan ditembak satu persatu oleh Lisi. Suatu malam, Tapan bertemu dengan Ahmad dan meminta perlindungan dari Ahmad. Karena Tapan merasa takut akan dibunuh oleh Mandira. Ia wanita yang sangat berbahaya dan telah melenyapkan seluruh anak buahnya. Di rumah Napal, saat sedang sarapan, perkataan istrinya membuatnya emosi dan melemparkan makanan kepada istrinya. Ahmad menemukan wanita yang sangat dihormati oleh mereka bertiga. Ahmad mengatakan bagaimana kau membiarkan mereka saling membunuh jika memang kau sudah tahu dan menyayangi mereka. Ahmad membunuh wanita itu. Di rumah Tapan yang ketat akan penjagaan, Tapan merasa marah karena truk pengirimnya telah dicuri. Setelah marah-marah, Tapan kemudian meminta dinyalakan AC-nya karena merasa panas. Tapi ketika ia bangun dan mendapati anak buahnya sudah ditahan oleh anak buah Mandira. Tapan mendapatkan beberapa kali tembakan dan Mandira mengatakan, Ini sipur, hal apapun mungkin terjadi. Di rumah Napal, ia juga merasa khawatir setelah mendengar berita kematian Tapan. Ia meminta semua pintu dan jendela ditutup. Tidak ada yang boleh masuk ataupun bertamu. Napal berada di dalam kamar dan gelisah. Siang hari datang seorang wanita yang akan membersihkan ruangan dan ART tersebut sengaja memecahkan kacamata milik Napal. Datang satu orang wanita yang akan membantu bersihkan rumah. Napal mengatakan jika ia meminta tolong untuk umijat dadanya yang tenasa sakit. Hal itu disetujui oleh klien tersebut. Napal berbaring di kasut dan mulai dipijit. Namun ternyata pembantu itu adalah Mandira. Napal mengeluarkan pistol yang ia sembunyikan di bawah bantal. Namun sayang, justru pistol itu yang digunakan Mandira untuk menembak Napal. Napal tewas dengan luka tembaknya di mulut hingga tembus ke bagian belakang kepala. Ternyata hal itu sudah direncanakan dengan bantuan istri Napal. Cerita kembali ke Ahmad dan para mita yang sedang dalam perjalanan menuju tempat bersembunyinya Mandira. Jauh dari keramaian untuk sampai ke rumah tersebut, mereka harus berjalan kaki. Para mita tidak percaya jika Mandira tinggal di tempat ini. Akhirnya mereka bertemu saling memperkenalkan diri. Ahmad berkata, ada apa sebenarnya? Kau tenang malam menelponku untuk membawa remporter ini kemari. Mereka saling berbincang hingga Mandira bertanya mengenai ibunya para mita yang dijawab, Dia tidak pernah ada untukku. Dia meninggalkanku sewaktu kecil. Mandira berkata, tidak ada seorang ibu yang benar-benar tega meninggalkan anaknya. Dia pasti punya alasan khusus untuk meninggalkannya. Para mita terkejut ketika Mandira menyebutnya dengan sebutan tukai. Ternyata para mita adalah anaknya Mandira. Dan mereka bertemu kembali berkat Ahmad. Mereka merasa dibohongi, bukan karena tugasnya untuk melantarkan para mita untuk bertemu dengan ibunya. Banyak hal yang kemudian bertentangan dengan hati nurani kami untuk tetap menjaga perdamaian di Sipur. Pemerintahan memaksa kami melakukannya. Kenapa kau tidak menangkapku saat itu? Jika aku di penjara semua akan beres, kata Mandira. Jika aku menangkapku tidak akan ada orang yang mengenal Mandira di Sipur. Kalian membuatku terbunuh dan kemudian kalian menggunakanku untuk membunuh yang lainnya. Seperti itu kan permainan kalian. Membuat kami saling membunuh agar perdamaian tercapai di Sipur. Ahmad dan para mita kembali pulang ke kota. Mandira memerintahkan seseorang untuk menjaga para mita. Di tengah perjalanan, Ahmad merasa berhenti untuk buang air kecil. Ketika ia berada di pinggir jalan, terdengar suara tembakan. Dan supirnya tewas dengan luka tembak di kepalanya. Ahmad tersenyum melihatnya. Ternyata Mandira adalah wanita yang penuh dengan strategi. Ahmad tewas tertembak oleh anak buah Mandira. Dan film pun selesai.